Selamat datang di channel Nasruddin TV. Tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Selamat menyaksikan. Mengenai persiapan yang dilakukan oleh keluarga Alwi di kampung bersama dengan tetangga-tetangganya. Persiapan apa itu? Yaitu persiapan pembuatan panggung. Jadi di depan rumahnya Alwi Ansa itu ada halaman. Tapi karena halaman itu dilewati jalan menuju ke rumahnya. Sehingga saya melihat ada pelebaran, pelewaran halaman. Yang mengarah ke samping, mengarah ke samping kanan yang ada di dekat jalan. Dan di situ banyak saya lihat ya, saya banyak melihat tanaman dirintis. Nah, demi apa? Demi panggung yang akan dipersiapkan dalam menyambut kedatangan Alwi Ansa. Nah, jadi ternyata keluarga di kampung ini sudah siap-siap ya. Informasi yang saya dapat, Alwi Ansa ini sekitar bulan Oktober ya. Oktober, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Kalau tidak salah itu sekitar tanggal 22, eh bukan Oktober, November. Bulan depan ya, sekitar tanggal 22 November. Alwi Ansa akan pulang kampung. Jadi pulang kampungnya ini bukan pulang untuk selamanya. Tapi ada hajatan. Nah, hajatannya ini kalau saya dengar ya, saya dengar melalui konten-konten yang di-share di Youtube. Melalui channel ayahnya Purkan itu. Ini keterangan langsung dari ibunya Alwi Ansa bahwa Alwi Ansa akan pulang kampung dalam rangka hajatan sunatan. Jadi Alwi Ansa akan disunat. Ya, mudah-mudahan acaranya Alwi Ansa ini lancar. Dan tetangga-tetangga, keluarga ya, bisa ketemu dengan Alwi Ansa yang mungkin selama ini tentu ya, sudah sangat kangen ya. Karena Alwi Ansa ada di Jakarta sudah beberapa bulan. Nah, mudah-mudahan kedatangan Alwi Ansa ini bisa melepas kerinduannya kepada kampung. Dan begitu juga orang yang ada di kampungnya bisa melepas rindu kepada Alwi Ansa di kediamannya. Alwi Ansa di kediaman orang tuanya, Alwi Ansa pada saat nanti, Alwi Ansa pulang pada tanggal yang mudah-mudahan tidak berubah. Sekitar tanggal 22 November dalam rangka hajatan sunatan dan silaturahmi tentunya ya. Jadi memang silaturahmi ini penting ya, kita menjalin hubungan ya, menjaga hubungan kepada keluarga, tetangga. Nah, dengan pulang kampungnya Alwi, maka silaturahmi yang selama ini mungkin secara langsung sempat tertunda ya, karena Alwi Ansa ini sibuk syuting di Jakarta. Sibuk manggung, jadi bisa terjalin kembali. Nah, dan tentunya sahabat-sahabat sekalian, sahabatnya Alwi Ansa yang ada di, ya dimanapun ya, yang juga ada di luar negeri. Saya lihat yang mampir di channel Youtube ini ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari Malaysia, ada dari Arab, kemudian ada dari Singapura ya. Terima kasih, terima kasih sudah mendukung channel ini, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian sudah setia menonton video di channel ini, dan support terus ya, terutama kita support Alwi Ansa. Semoga Alwi Ansa semakin baik ke depannya, nyanyinya semakin baik, kemudian memberikan sajian hiburan yang semakin berkualitas, dan yang mudah-mudahan juga Alwi Ansa bisa menjadi kori internasional. Saya berharap, saya salah satu yang berharap, dan sekian banyak fans Alwi Ansa yang berharap, semoga Alwi Ansa bisa menjadi kori internasional. Kenapa? Karena Alwi Ansa ini punya karakter suara ya, dasarnya dia punya, dasarnya dia punya, bagus, tinggal melatih bacaan ya. Insya Allah nanti ada ustaz-ustaz yang bisa membimbing Alwi Ansa ya, bisa membimbing Alwi Ansa di sela-sela kesibukannya untuk konsernyanyi atau latihan nyanyi di Jakarta, dan bisa juga dibarengi dengan latihan memperdalam bacaan ayat suci Al-Quran dan bisa menjadi kori internasional ke depannya, mewakili Indonesia tentunya ya. Nah ini sangat kita harapkan, karena Alwi Ansa ini, dasar suaranya, dasar vokal itu sudah bagus. Nah biasanya kalau kita mau belajar ngaji, belajar Al-Quran, untuk bacaan itu, bacaan itu bisa ya, kita latih. Tapi kalau memang dasar suara kita kurang bagus ya, maksudnya dasar kita tidak mendukung untuk mendapatkan suara tinggi itu susah. Nah Alwi Ansa ini dasar suaranya untuk mendapatkan suara tinggi itu, dia sudah sangat menguasai ya, jadi tinggal bacaannya yang dilatih. Nah biasanya ya kebanyakan ya, saya lihat nih teman-teman saya juga ya, banyak yang pintar ngaji, tapi untuk mendapatkan nada tinggi itu memang disitu agak ini. Terutama saya juga untuk mendapatkan nada tinggi, kalau saya sih ya, jangankan nada tinggi bacaan aja masih saya terus, terus apa, masih banyak kekurangan kalau saya ya. Jadi saya juga terus belajar ya, belajar pelan-pelan, dan itu dia. Oke tanpa berlama-lama, sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita saksikan videonya, bagaimana persiapan yang dilakukan keluarga Alwi Ansa, orang tua Alwi Ansa, beserta dengan tetangga-tetangganya dalam rangka menyambut kedatangan Alwi Ansa untuk persiapan panggung yang ada di halaman depan rumahnya. Oke kita saksikan videonya berikut ini. Saksikan videonya berikut ini. Saksikan videonya menghadap ke jalan, kayaknya dua panggung dipakai. Saya ambil videonya. Ini adalah tetangga Alwi Ansa, ya bernama bapaknya Rani. Bagaimana rasanya Pak, mau datang Alwi Ansa? Saya bersemangat. Bersemangat? Ya bersemangat. Cocok ini di? Ya cocok. Ini lagi dia menebang pisang. Persiapan panggung. Ini Pak, untuk persiapan apa ini Pak? Persiapan panggung nanti setelah Alwi datang. Datang? Kita menurut, ramai disini. Ramai? Terima kasih Pak. Sama-sama. Eh, masaknya ada. Tua itu? Iya, masaknya. Tandanya bilang ini. Oh, mau-mau-mau kesotikan dia kaya. Saya bilang ini persiapan panggung. Bapak usah. Kalau dia datang mau bikin gorengan. Dengan itu Mangga. Jangan lupa subscribe channel Ayah Purkon. Gangkonen. Oh iya. Adiknya. Sebut punya. Oh ini sebut punya, Kak. Oh sebut punya. Yang kepanam boleh. Ini semua keluarga-keluarganya datang. Lagi getong royong orang tuanya. Oke. Perciapan kedatangannya Alwi Pak. Apa untuk kerja di luar? Gitu. Di siapkan dulu kopinya. Dengan gorengan. Ini apa sih? Nah, Nalani. Nih. Nih. Bila keluarga Alwi Arsah. Apa para pedang? Makan. Apa usaha? Makan pa pedang. Pa pedang? Gak puru ya lah. Pa puru. Pa puru. ini adalah makanan khasnya ini apa ini dulu ya? kuram bukis bukis, banyak uang ganti beri saya nama-mama nya lu yang bisa apa? buat begitu tidak ada sendok kecelakaman rp 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 Kepul makanannya orang Sulawesi di Tenggara Kepul makanannya orang Sulawesi di Tenggara Nanti ini bukan hanya orang yang ada sekitar Kolaka Saya yakin yang dari luar Kolaka juga banyak yang datang ya Karena untuk mengakses jalan ke kampungnya Alwiansa di Kolaka itu Untuk sekitar Sulawesi Tenggara Contoh dari Kolaka Utara, dari Konawe Utara, dari Bombana, dari Kendari Itu bisa melalui darat dan memang jaraknya tidak begitu lama ya Paling berapa jam? Paling 3 jam ya kan? 2 jam, 3 jam Ya mungkin paling lama 5 jam lah ya 5 jam Jadi ya saya yakin ini akan sangat ramai sekali Dan persiapan untuk panggung ini juga didukung oleh tim-tim masak ya Saya lihat ini ibu-ibunya kompak banget ini Ibu-ibunya yang memasak di dapur, menyiapkan makanan untuk bapak-bapaknya Yang bekerja ini luar biasa Jadi sinkronisasi kerjasama gotong royong ini mantap lah ya Salud buat keluarga Alwiansa dan tetangga-tetangganya Oke sahabat-sahabat sekalian itu dia Sajian konten hari ini ya Kali ini Terima kasih sudah menyaksikan ya Sudah mendukung channel ini Sekali lagi saya Mau mengingatkan Jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan aktifkan tombol loncengnya Supaya sahabat-sahabat sekalian Terus mendapatkan info terbaru dari channel ini Jangan lupa subscribe juga channel youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh